Pemirsa Oknum Kontraktor tidak mengindahkan himbauan Bupati Merangin dan tetap nekat melakukan aktivitas pendamangan emas tanpa izin atau peti. Kegiatan pelaku pun terekam video amatir warga, pelaku tampak sedang menyeberang sungai Tembesi menuju lokasi peti di sungai Landur. Pasca amokan warga dan membakar alat berat ekskapator yang diduga digunakan untuk kegiatan peti, Bupati Merangin langsung memanggil suruh kades di wilayah kecamatan Tian Pumpung dan kecamatan Muara Siau untuk menginventarisir semua alat berat yang beroperasi di wilayah kecamatan Muara Siau. Namun himbauan Bupati tersebut tidak dihiraukan oleh Oknum Kontraktor pelaku peti bernama Zulkifli alias Bujang Siau tersebut. Alat berat yang digunakan terekam video amatir warga sedang menyeberangi sungai Tembesi menuju lokasi peti di sungai Landur. Itu artinya pelaku tidak mengindahkan himbauan Bupati Merangin dan tetap nekat melakukan aktivitas pendamangan emas tanpa izin atau peti. Belum diketahui apakah ada tindakan hukum terhadap pelaku peti yang membandel di Merangin tersebut. Pemirsa, terus perbarui informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di jambidolapan.tv. Saya Fitriah Fatimah Zahara, sampai jumpa.